selamat menikmati selamat menikmati yang berupa sayur-sayuran dengan berbagai bumbu dan saus kemudian ditambahkan bisa dengan buah-buahan atau protein baik selanjutnya baik materi selanjutnya itu fungsi salad dalam menu hidangan pembuka biasanya terdiri dari makanan yang berpa sayur-sayuran saja dan tidak terlalu berat komposisinya yaitu kisaran 50-75 gram kemudian accompaniment accompaniment atau makanan pengiring biasanya utamanya terbuat juga dari bahan-bahan vegetarian dengan rangkaian makanan dan bumbu yang sudah disatukan dan mempunyai berat proporsinya kurang lebih 40-50 gram ada pun mendis atau makanan utama biasanya salad ini juga dihidangkan untuk penyerta daripada makanan utama yang berkisar kurang lebih 80-125 gram per porsinya halaman berikutnya yaitu kriteria salad Indonesia salad Indonesia memiliki beberapa kriteria yaitu seperti bahan yang disajikan dengan cara dipotong tipis atau diserut atau juga diiris kasar kemudian salad disajikan dengan pelengkap makanan pokok misalnya ketupat lontong kemudian ada kerupuk dan jenis-jenis kerupuk lainnya keterangan lainnya dari salad yaitu biasanya saus dihidangkan secara terpisah kemudian bisa disiramkan langsung nanti di meja atau bisa juga disajikan dengan bahan lainnya ada pun saus yang digunakan maaf ada pun saus yang digunakan yaitu berupa saus kacang gula dan juga kecap kemudian salad terbuat dari bermacam-macam buah atau sayur yang juga dihidangkan mentah atau direbus dahulu berlanjut kepada contoh contoh salad seperti kita ketahui bahwa Indonesia mempunyai beberapa daerah pun salah satunya adalah yang kita akan bahas yaitu daerah DKI Jakarta yang mana saladnya terkenal dengan salad Gado-Gado dan Asinan Jakarta ini adalah salah satunya baik sekarang kita bahas salad Nusantara atau salad Indonesia yang berasal dari Betawi atau Jakarta yaitu Gado-Gado saya yakin semuanya sudah paham Gado-Gado apa dan kalian juga semua sudah pernah merasakan apa sih Gado-Gado itu mari kita bahas hidangan pembuka yaitu Gado-Gado Gado-Gado adalah salah satu makanan yang berasal dari Betawi yang berupa sayur-sayuran yang direbus sayur-sayuran yang direbus mana sausnya terbuat dari bahan dasar kacang kacang yang dicambur dengan bumbu-bumbu kemudian di aduk menjadi satu seperti contoh yang ada di gambar ini biasanya Gado-Gado itu berisi daripada rebusan sayuran kemudian ada taburan seperti bawang goreng kemudian isiannya ada telur rebus lontong kentang ya kemudian juga dikasih kerupuk atau bisa atau bisa juga diberi pink oke kemudian contoh ciri khas sidangan salad atau pembuka dari Jakarta yaitu asinan Jakarta asinan Jakarta adalah asinan sejenis makanan yang dibuat dengan cara terlebih dahulu sayurannya direndam dengan garam jadi sayuran buah-buahan semuanya direndam terlebih dahulu agar lebih terasa pada saat dimakan contoh salat Indonesia lainnya yaitu dari Jawa Barat salah satunya adalah ada asinan Bogor karedok rujak bebek atau otek karedok 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 adalah salah satu makanan khas Sunda karedok dibuat dengan bahan-bahan sayuran mentah antara lain toge timun kol kacang panjang daun kemangi terong lalap dan sausnya adalah dari bumbu kacang ciri khasnya yaitu bawang putih dan kencur kemudian contoh yang lainnya yaitu asinan Bogor asinan Bogor juga termasuk ke dalam syarat Indonesia makanan ini sudah tidak asing bagi masyarakat Jawa Barat khususnya orang Bogor karena merupakan ikon di daerah Bogor itu sendiri kemudian ada yang favorit selanjutnya yaitu rujak bebek ini favorit sekali rujak bebek berasal dari daerah Jawa Barat rujak bebek adalah salah satu salat Indonesia yang berbeda dari rujak ini adalah pembuatannya dengan cara ditumbuk dalam alat tumbuk yang berbentuk lesung kayu dengan nada tumbukan yang begitu berirama dan rasanya juga sangat menggugah selera oke kita sekarang ke menu lotek lotek adalah salah satu makanan khas Jawa Barat sepintas makanan ini mirip dengan gaduh-gaduh secara umum lotek terasa lebih manis dari gaduh-gaduh hindangan pembuka selain dari Jawa Barat petawi kita sekarang ke arah Jawa Tengah atau yang kita mau bahas hari ini adalah Jawa Timur ada pun beberapa contoh hidangan dari Jawa Timur yaitu pecel pinjuk ada rujak cingur dan ada lotis nanti kita akan bahas satu persatu masing-masing menu masakan tersebut kemudian kita ke hidangan selanjutnya yaitu lotek lotek adalah salah satu makanan khas Jawa Barat sepintas makanan ini mirip dengan gado-gado secara umum lotek terasa lebih manis dari gado-gado oke sekarang kita bahas satu persatu dari menu yang barusan kita sudah sampaikan yang pertama adalah pecel pinjuk rasa pecel khas blitar yang lebih dominan yaitu cenderung gurih dan tidak terasa manis kedua yaitu rujak cingur rujak cingur adalah makanan khas dari Surabaya makanan ini mirip dengan gado-gado bedanya sausnya lebih banyak menggunakan petis dibandingkan dengan bumbu kacang sehingga warnanya agak hitam dan bahan-bahan yang digunakan itu juga hampir sama seperti bahan-bahan gado-gado hanya bisa ditambah dengan buah seperti mangga timun nanas gitu yang ketiga yaitu lotis lotis yaitu isian semacam rujak buah biasanya buahnya itu dicampur dengan buah-buah asam lainnya dan ciri khasnya dia biasanya menggunakan jeruk bali jadi potongannya pun besar-besar kemudian kita beralih ke Jawa Tengah dan Yogyakarta itu dimana Jawa Tengah terkenal juga dengan hidangan urap itu sayuran yang direbus yang dibumbui dengan campuran rempah dan ciriasnya adalah arutan kelapa kemudian juga ada terancam terancam juga makanan yang mirip dengan urap bedanya sayurannya mentah yaitu kacang panjang toge kemangi dan ketimun dan diberi kelapa yang sudah dibumbui kemudian ada salat-salat yang lainnya yaitu dari daerah Maluku salat yang lainnya yaitu dari daerah Maluku Kohu-Kohu itu salat tradisional yang berasal dari Maluku ini juga mirip dengan sayuran urap yaitu dengan terancam sayuran yang dimasak terlebih dahulu yang membedakan Kohu dengan terancam ataupun urap adalah pemakaian isiannya yaitu menggunakan ikan biasanya bisa berupa ikan tongkol ikan teri basah cakalang ataupun tuna ikan yang ada di kahu-kahu itu sendiri biasanya dikukus serbalu atau dibakar parut dicampurkan dengan cara disuir-suir dan pun bumbu perengkapnya juga menggunakan bahan dasar yang sama yaitu kalapak parut seperti terancam atau urap bedanya bumbu Kohu ini memakai air jeruk nipis nipis sekarang kita berlari ke hidangan Sumatera Barat itu hidangannya adalah selada padang selada padang makanan yang terdiri dari berbagai macam sayuran ini sangat cocok untuk disajikan menu sarapan yang sehat karena terdiri dari sayuran daun salat sayur mentimun kentang telur yang memiliki rasa yang enak kita berlanjut kepada selada lainnya yaitu selada pengantin atau sering juga disebut rujak pengantin selada pengantin adalah salah satu sajian masakan tradisional dari Hasminang yang biasanya dapat ditemukan pada acara-acara besar salah satunya acara-acara pernikahan dan sajian ini tidak jauh berbeda dengan karedok yang sering kita temui di beberapa acara-acara tersebut ada pun bahan pengisian tidak jauh berbeda yaitu ketimun kentang rebus lada kering tahu goreng kol telur rebus wortel dan ada saus yang terbuat dari campuran kacang ebi gula cabai merah cuka dan tentunya ditambahkan juga dengan kerupuk emping baik menu selanjutnya yaitu dari Sulawesi Utara nama menu papaya hijau atau gohu-gohu yang menarik dari salat ini adalah bahan dasarnya terbuat dari papaya muda dibilang goyu adalah rujak buah menado bahan ini dapat juga dijumpai pada acara seperti perayaan perayaan pernikahan bahan-bahannya terdiri dari papaya hijau atau papaya muda cuka aren yang dicampur rempah-rempah seperti cabai merah garam bawang merah jahe dan terasi seperti contoh gambar ini selanjutnya dari Kalimantan yaitu salad juhi makanan ini hampir sama dengan asinan bahannya seperti togi wortel sawi asin tetapi hanya diberi irisan cumi-cumi atau sotong yang sudah direndam kemudian dikeringkan dan diiris-iris tipis terlihat seperti juga contoh yang ada di gambar berikut ini kemudian kita beralih ke salad dari Bali yaitu disana ada rujak nyeruk Bali ada lawar dari Bali kita ke Nusa Tenggara Barat atau Lombok menu pembuka atau salad salah satu adalah perenceng kangkung bumbu bakar yaitu perenceng yang bahan dasarnya adalah dari kangkung tambah sayuran pacang panjang kemudian perenceng kangkung umumnya bahan dasarnya atau bumbunya adalah dibakar oke next kita akan lanjutkan di sesi materi berikutnya jadi di menu salad hari ini kita dari awal sampai akhir sudah bahas semangat belajar jangan bosan walaupun belajar online tetap fokus tetap pahami materi-materinya terima kasih di yang di kemudian di kemudian di kemudian di kemudian di kemudian Terima kasih.